Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Perkenalkan nama saya Dany Pandu Bratama Dari angkatan 40 SMK Negeri 2 Metro Atau lulusan tahun 2018 Saya jadi dari jurusan agribusiness pembangunan dan pertanian Satu kata untuk SMK Negeri 2 Metro Juara Nah tentu Bersekolah di SMK Negeri 2 Metro ini Ada suka, ada sukanya juga Jadi untuk sukanya nih Yang pertama itu Kita tuh bisa belajar berbisnis gitu Khususnya di jurusan saya Di agribusiness pembangunan itu Jadi produk-produk yang dihasilkan Tiap kali kita praktek itu Bisa dijual tuh Bisa di dalam sekolah Kadang juga kadang-kadang bisa di luar sekolah gitu Jadi dengan hal ini tuh Aku jadi tahu gitu Pahitnya saat mengalami kerugian gitu Terus manusia saat mendapatkan keuntungan gitu Terus Nah, aku suka yang kedua nih Jadi lingkungan sekolahnya tuh Asli banget gitu Sesuai dengan nama sekolah kita Karena Green Campus gitu Jadi suasana tuh sejuk Terus lingkungannya tuh Cukup luas Jadi bisa membuat kita Belajar dengan nyaman gitu Dan asli gitu Terus Terus Suka yang ketiga nih Jadi kita tuh Bisa ikut berbagai Perlombaan yang Hampir rutin di Adakan setiap tahunnya gitu Jadi Bahkan aku Seneng banget Waktu itu Bisa mengikuti lomba L Lomba Kompetensi Suat Inggris Nasional ya Di Rusa Tenggara Barat Di Lombok Waktu itu Mewakili Sekolah dan Provinsi Lampung Nah, kemudian Untuk lukanya nih Sebenarnya lukanya itu Cuman Cuman satu Itu pun pas Awal-awal dulu masuk ya Itu kan Laki-lakinya cuma ada 5 orang Satu angkatan Hampir 60 lebih Cowoknya cuma 5 Tapi juga akhirnya Duka ini tuh malah Menjadi suka gitu Buat aku ya Karena akhirnya aku kan Bisa beradaptasi dengan baik Dengan banyaknya Perempuan Satu kelas gitu kan Terus Bisa belajar dengan baik Di lingkup Minoritas gitu kan Dan itu tuh Malah jadi kelebihan gitu Bagi aku Bisa menonjol Di antara banyak Murid perempuan gitu Yang biasanya kan terkenal Cerdas dan rajin ya Nah Selain suka dan duka Saya juga tuh Bisa mendapatkan Value yang luar biasa gitu kan Nah Selain nih raya akademis tuh ya Banyak sekali sebenarnya Value-value yang Saya dapatkan Dari SMK Negeri 2 Metro Nah Ada satu value Yang benar-benar bisa dibilang tuh Luar biasa banget bagi saya Yang merupakan buah dari Gimana ya Pemikiran saya selama bersekolah Di SMK Negeri 2 Metro ini Dan Apa yang saya pelajari Dari guru-guru Serta telah tersendiri Dari jurusan gitu Jurusan saya gitu Dan Apa sebenarnya jati diri Dari siswa SMK Negeri 2 Metro Yang seharusnya gitu Jadi Aku tuh mendapatkan Sebuah motivasi cendorongan gitu ya Yang menempatkan aku sekarang tuh di Politeknik Uang Negeri Sandini Mungkin teman-teman tuh bertanya Apa sih dasarnya kalau kamu Milih berkuliah Atau melanjutkan Kuliah di Luar Apa ya Sedulang luar Kompetensi yang ada di SMK Jadi gini Selama di SMK Negeri 2 Metro itu Pemikiran kreatif dan Jawab ke depan itu kan Bener-bener terasa Sampai di Suatu titik tuh Aku berpikir Bahwa Aku tuh gak bisa Cuman Berkutat di kompetensi saya yang sekarang Jadi untuk Memajukan Memajukan jurusan saya dan pertanian Itu kan Harus ada kompetensi lain yang harus kita miliki gitu Untuk bisa memperluas Memperluas Circle pengaruh kita gitu kan ya Jadi kita tuh Tidak cuma di bidang pertanian Nah Akhirnya tuh Aku berpikir Untuk menekuni Bidang keuangan negara gitu kan Karena Dengan menguasai dua bidang ini Pertanian dan Keuangan negara tuh Insya Allah Harapan saya ke depannya tuh Saya bisa Semakin mudah itu Untuk membantu Mengembangkan pertanian Termasuk Jurusan saya ya Di dunia Di dunia Sebenarnya Di luar SMK ya Jadi Dengan Menjadi bagian dari Pemerintah gitu ya Di dalam ini kan Politeknik kewanegara Setara ini kan Di Kebawah Kementerian Keuangan ya Jadi Pertanian dan jurusan saya tuh Bisa Ada suara gitu Di pemerintah kan Jadi saya bisa punya Pengaruh di pemerintah Untuk mengusulkan Atau membuat Kebijakan-kebijakan Keuangan negara Yang bisa membantu Apa ya Memajukan pertanian Dan bisnis pangan Yang ada di Indonesia Dengan apa Dengan kebijakan-kebijakan Yang bisa membantu Seperti UMKM Karena Salah satu Tujuan dari SMK Negeri 2 Metro ini kan Menghasilkan lulusan Yang bisa Berwira Berwira usaha Kedepannya kan ya Nah Selain itu juga Saya tuh pengen Mengusulkan gitu Ada kebijakan-kebijakan Yang bisa memudahkan Majunya pertanian di Indonesia Kan Nah Itu menurut saya Value Dan Sebuah pemikiran Yang sangat mahal Yang saya dapat di SMK Negeri 2 Selama saya menuntut ilmu Di sana gitu Nah Harapan saya untuk SMK Negeri 2 Metro Kedepannya itu Mudah-mudahan SMK kita ini bisa Konsisten untuk Melahirkan Atau bercetak lulusan Yang handal Bukan hanya Handal di Dunia pekerjaan Tapi juga handal Untuk bisa Berbira usaha sendiri Kemudian Harapan saya Kemudian SMK Negeri 2 Metro ini Bisa kreatif Untuk memanfaatkan Perkembangan teknologi Yang ada Untuk Bisa memajukan Apa ya Pertanian Khususnya di Di Dengok SMK ini dulu Jadi kita bisa Untuk menciptakan Produk-produk Yang bisa membantu Berjalannya Sandian yang ada Di Indonesia Pokoknya Sukses terus Untuk SMK Negeri 2 Metro Oke SMK bisa